Halo, jumpa lagi di channel Bupasari Tutorial Di video kali ini saya membuat hiasan imlek yaitu ikan seperti ini ya Langsung aja alat dan bahan yang diperlukan yaitu Angpau imlek Jarum dan benang Double tip Dan juga yang terakhir adalah gunting Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama kita ambil angpau Yang berwarna merah begini ya angpaunya Lalu kita lipat segitiga seperti ini Selanjutnya Potongan ini lipatan yang sisa ini kita gunting Guntingnya pelan-pelan aja ya hati-hati tangannya ke gunting Jika sudah digunting seperti ini Selanjutnya kita lipat lagi menjadi segitiga seperti ini Lalu ini lipatannya Kita buka satu ya Ini kan sudah ada yang di tengahnya ini Nah kita gunting mengikuti yang di tengahnya ini Tapi cuma separuh aja Selanjutnya kita gunting menyerong sampai ke atas Caranya yang lebih jelas bisa dilihat di layar ini ya Nah seperti ini hasilnya Kalau sudah digunting selanjutnya kita buka Dan kita gunting lagi di tengah-tengahnya ini ya Kita ikuti lipatannya tadi Nah seperti ini Jika sudah seperti ini Selanjutnya kita bentuk ekor ikannya Caranya kita tumpuk sedikit seperti ini ya Dan ini supaya menempel kita beri dengan double tip Nah seperti ini Ini sisi satunya juga kita lakukan hal yang sama ya Kita beri double tip lalu kita rekatkan Nah kedua sisinya ini Ini kita satukan Kita beri lagi dengan double tip di tengah-tengahnya ini ya Nah jika sudah direkatkan hasilnya seperti ini Gimana sudah mirip kan dengan ikan Selanjutnya kita pasang gantungannya ya Pertama kita ambil jarum dan benang Dan kita ambil juga potongan kertas angpaunya Lalu kita tusukkan jarum ke dalam kertas angpaunya Seperti ini Lalu kita ikat Ikatnya ini pertama sekali yang ke pinggir Lalu kita ikat ke kertas angpaunya ini Sebanyak dua kali Nah jika sudah diikat seperti ini Lalu jarumnya kita tusukkan ke badan ikan yang bagian atas Seperti ini ya Kita tusukkan dan kita tarik Dan dalamnya ini kita beri double tip lagi Supaya tidak lari kemana-mana ya Ini ganjalnya Seperti ini Sudah jadi gantungannya Lalu selanjutnya Benangnya ini kita potong Seukuran yang pas aja ya Dikira-kira aja Kira-kira berapa senti Selanjutnya Karena kita tidak punya ini Mata boneka Jadi saya membuat matanya itu Dengan digambar aja Di potongan bekas angpao itu Ada sisa-sisanya Saya gambar mata seperti ini Lalu digunting Selanjutnya Ini kita beri double tip Dan kita tempelkan di ikannya tadi Nah seperti ini Sudah jadi deh Bagaimana mudah kan Cara pembuatannya Jika ada yang mau ditanyakan Bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Nantikan video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye